Gak ada urusannya mualaf dengan gue percaya Dukun Santet, kan? Gak ada. Kan yang akhirnya banyak menjadi penasaran orang adalah dari cara lu melihat tentang sebuah kehidupan, terutama unsur spiritual atau unsur gaib menurut orang. Oh, beda, bos. Unsur spiritual beda dengan unsur gaib, bos. Unsur spiritual itu hal-hal yang positif. Oke. Bukan babi ngepet, bos. Babi ngepet tuh gaib. Tuyul tuh gaib. Oh, lu membedakannya begitu. Gue ngebedainnya begitu. Jadinya negatif, gak? Spiritual is spiritual. Spiritual positif. Gaib sendiri gitu. Gue membedakan hal tersebut terpisah gitu. Iya, iya, iya. Jadi lu kemudian mengambil pilihan mualaf lu berdasarkan logika atau berdasarkan spiritual? Logika. Oke. Logika. Karena agama harus berjalan dengan logika. Agama harus berjalan dengan logika, menurut gue. Logika apa yang akhirnya? Contoh paling sederhana, sholat lima waktu itu logika. Mengingatkan kita pada pencipta. Iya. Itu ada logikanya menurut gue. Oke. Terus banyak sekali cerita-cerita di Quran dan sebagainya menurut gue banyak sekali. Logikanya tuh banyak sekali. Yang lu bisa dapetin. Yang bisa gue dapetin gitu. Terima kasih. Terima kasih.